Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudariku sekalian yang dimulakan dan dicintai Allah SWT. Tema Rukya kita kali ini, Rukya penghancur jin sihir santet dan orang-orang zalim dengan 7 ayat dahsyat. Silahkan dengarkan ayat Rukya dan doa-doa selepasnya. Dan kita berdoa kepada orang-orang yang selalu jahat dan zalim. Dan khususnya lagi kepada jin-jin jahat, khadam-khadam jahat, sihir-sihir. Semoga Allah hancurkan dan binasakan. Jika mereka-mereka tak mau bertobat, terus-menerus melakukan kejahatan kepada diri dan keluarga saudara sekalian. Dengarkan, saya akan bacakan ayat Rukya-Rukya. A'udzubillahiminasyaitanurrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina assirat al-mistaqim. Surat al-lazina an'amta'alayhim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitanurrajim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Kullu fi kitabin mubin. Wa ma min dabbatin filaradi illa ala allahi rizquat. Wa ya'la mustaqaraha wa maustawda'aha. Kullu fi kitabin mubin. A'udzubillahiminasyaitanurrajim. Inni tauakkaltu ala allahi rabbi wa rabbukum. Ma min dabbatin illa huwa ahidun binasiatinya. Inna rabbi ala usiratim mustaqim. Inni tauakkaltu ala rabbi. Inni tauakkaltu ala allahi rabbi wa rabbukum. Ma min dabbatin illa huwa ahidun binasiatinya. Inna rabbi ala usiratim mustaqim. Inni tauakkaltu ala allahi rabbi wa rabbukum. Ma min dabbatin illa huwa ahidun binasiatinya. Inna rabbi ala usiratim mustaqim. A'udzubillahiminasyaitanurrajim. Wa ke'ayin min dabbatin illa tahamilu rizqa allahu yaruzukuha wa iyaikum wa huwa sami'u al-hanim. Wa ke'ayin min dabbatin illa tahamilu rizquha allahu yaruzukuha wa iyaikum wa huwa sami'u al-hanim. Wa ke'ayin min dabbatin illa tahamilu rizquha allahu yaruzukuha wa iyaikum wa huwa sami'u al-hanim. A'udzubillahiminasyaitanurrajim. Ma yafitahi allahu lilnaas min rahmatin fela memsik laha wa ma yumsik fela mursil lahu min ba'adih. Wa huwa al-azizu al-haqim. Ma yafitahi allahu lilnaas min rahmatin fela memsik laha wa ma yumsik fela mursil lahu min ba'adih. Wa huwa al-azizu al-haqim. Ma yafitahi allahu lilnaas min rahmatin fela memsik laha wa ma yumsik fela mursil lahu min ba'adih. Wa huwa al-azizu al-haqim. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Wa lain s'adhaun man khalqa s-samawati l-arada wa la yakulun Allah. Qul afara'itum ma tadhaun min dhun illa. In aradhani allahu bidhurin halhunne kashifatun dhurrih. Ou aradhani allahu birahmatin halhunne memsikatun rahmatin. Qul hasbi allahu alayhi yatawakkalul mutwakkilud. Wa lain s'adhaun man khalqa s-samawati wal-arada wa la yakulun Allah. Qul afara'itum ma tadhaun min dhunillahi. In aradhani allahu bidhurin halhunne mu kashifatudurrih. Au aradhani allahu alayhi yatawakkalul mutwakkilud. Wala'in s'adhaun man khalqa s-samawati wal-arada wa la yakulun Allah. Qul afara'itum ma tadhaun min dhunillahi. In aradhani allahu bidhurin falhalhunne kashifatudurrih. Au aradhani allahu alayhi yatawakkalul mutwakkilud. Qul hasbi allahu alayhi yatawakkalul mutwakkilud. Qul hasbi allahu alayhi yatawakkalul mutwakkilud. Hei jindin zalim, jindin fasik, jindin kafir yang dalam tubuh saudaraku. Semuanya kalian bertobatlah kepada Allah. Masuklah ke dalam agama Allah yang sempurna, yakni Islam. Kalau kalian jindin muslim, jindin muslimah. Jadilah jindin muslim-muslimah yang taat kepada Allah. Jangan kalian mau diperintahkan. Untuk mengganggu, menggoda, dan merusak manusia. Apalagi kalian mempengaruhi keimanannya. Mempengaruhi keislamannya, jiwa raganya, saudaraku yang ada di hadapanku ini. Semuanya. Aku peringatkan kalian untuk segera bertobat. Minta ampun kepada Allah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah. Jadilah jindin muslim-muslimah yang taat. Jika kalian jindin yang tak punya agama, atau jindin kafir, atau jindin yang sama sekali tak mengenal agama. Aku ingin mengajak kalian untuk masuk ke dalam Islam. Dalam Islam. Tak ada paksaan untuk beragama. Tetapi kami akan mengajak kalian untuk segera masuk ke dalam Islam. Jadilah jindin muslim-muslimah yang taat. Jangan kalian mau terus-menerus dalam kerusakan dan kejahatan. Serta kezoliman. Kalau kalian tak mau bertobat, kalian akan mendapatkan siksa kelak. Kalau tak ada di dunia ini, kalian akan mendapatkan siksa di akhir. Oleh karena itu, sekarang juga, keluar dari tubuh saudaraku, kembali ke asal kalian. Di gunung-gunung, di lautan, di daratan, di hutan-hutan, di sungai-sungai, di pasar-pasar, di rumah-rumah, di bukit-bukit, atau di mana saja. Ataupun kalian pulang ke dukun-dukun, tukang-tukang sihir-sihir kalian. Atau siapapun yang menghantarkan kalian. Pulanglah ke asal kalian. Keluar dari tubuh saudaraku. Oke, saudaraku yang ada gangguan jindin sihir santet, silahkan. Letakkan tangan kanan, dada kiri, tangan kiri di perutnya. Putar-putarkan. Kemudian bacalah surah Al-Khawas, Al-Falaq Anas, tiga kali, tiga kali. Silahkan. Sesudah itu, saudaraku, silahkan berdoa kepada Allah. Ya Allah, hancurkan segala jin sihir dan pelaku-pelakunya, dan siapapun yang menghantarkannya. Kembalikan ke asalnya, kepada pelakunya, pengirinya, penghantarnya, dan orang-orang yang menyuruh dukun-dukunnya. Silahkan berdoa, saudaraku, lalu tarik lepas, muntahkan, batukan. Tadi dari bawah, dari perut, ke atas, buka mulutnya, letakkan, lalu muntahkan. Batukan, kalau tak boleh muntah, batukan saja. Oke, terus, saudaraku. Bagi saudaraku yang dizolimi, disakiti, difitnah, dikhianati, ditipu, dicacimati, tanpa sahamnya. Mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan dengan wasilah doa kita yang Allah memberikan. Solusi jalan keluar bagi orang-orang yang zalim kepada diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayu ya qayyub, ya dal jalal al-ikram, ya qawiyu ya matin, ahlik a'adana wa'adaa al-muslimin, kama ahlakta a'adaa al-anbiya wal-mursalin. Allahumma, ya hayu ya qayyub, ya qawiyu ya matin, ahlik a'adana wa'adaa al-muslimin, kama ahlakta a'adaa al-anbiya wal-mursalin. Ya qawiyu ya qawiyu ya matin, ahlik a'adana wa'adaa al-muslimin, kama ahlakta a'adaa al-anbiya wal-mursalin. Ya qawiyu ya kabharu ya shadeed al-iqab, ya dal bakshi shadeed, ahlik a'adana wa'adahu al-imim. Ya jabbari ya qawiyu ya kawiyu ya shadeed al-iqab, ahlik a'adana wa'adahu al-umim. Ya جبار, ya قهار, ya شديد العقاب, ya ذلبة الشديد, أهل قوم الظالمين. Ya جبار, ya قهار, ya شديد العقاب, ya ذلبة الشديد, أهل قوم الظالمين. Ya جبار, ya قهار, ya شديد العقاب, ya ذلبة الشديد, أهل قوم الظالمين. Ya جبار, ya قهار, ya شديد العقاب, ya ذلبة الشديد, أهل قوم الظالمين. Ya Allah, ya Rabb kami, kami mohon pertolongan Muharri ini kepada saudara-saudara kami yang ada di hadapan kami ini. Yang ada penyakit-penyakitnya, apapun jenis penyakitnya, angkat dan sembuhkan. Baik penyakit lahir jasmani, penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit ruhani, penyakit-penyakit yang berasal dari gangguan jinsir dan ain. Ya Allah, sembuhkan segala penyakit-penyakit saudara-saudara kami. Keluarkan, ya Allah, kembalikan ke asal dan pelaku-pelakunya kepada penghantarnya dan orang-orang yang bekerja sama dengan para tukang-tukang sihir. Hancurkan dan binasakan mereka, ya Rabb, jika mereka tak mau bertawabat, jika mereka terus-menerus melakukan kejahatan dan kerusakan, jangan biarkan mereka menikmati kehidupan ini dengan tenang, ya Rabb al-alamin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami, lindungilah saudara-saudara kami, jaga dan bentengilah saudara-saudara kami, keluarganya, rumahnya, tempat usahanya, dan apapun yang engkau berikan kepada saudara-saudara kami, ya Rabb. Lindungilah mereka dengan cahayamu, jagalah mereka dengan cahayamu, terangilah mereka dengan cahayamu, bentengilah mereka dengan cahayamu, naungilah mereka dengan cahayamu, ya Allah, ya Nur, ya Nur, ya Nur. Ya Allah, ya Rabb kami, pada saudara-saudara kami yang hari ini dizolimi, disakiti, difitnan, dikhianati, ditipu, dicacimaki, dirampas hak-haknya. Berikanlah mereka kekuatan sabar dan keimanan. Berikanlah mereka balasan yang terbaik atas ujian-ujian yang mereka dapatkan hari ini. Apapun bentuk ujian-ujiannya itu dari orang-orang yang zalim. Ya Allah, kami mohon pertolonganmu kepada mereka-mereka yang zalim, mereka-mereka yang selalu jahat pada saudara-saudara kami. Hancurkan dan binasakan mereka, ya Allah, jangan biarkan tersisa sedikitpun apapun yang mereka miliki. Jikalau mereka tak mau berhenti dari kezaliman dan kejahatannya. Ya Allah, perandakanlah barisannya, kecobalkanlah pikirannya, goncangkanlah kedudukan-kedudukannya, Dekatkanlah ajal-ajalnya, potonglah rizki-rizkinya, dan bakarlah rumah-rumahnya. Dengan kekuatanmu, ya Allah, apabila mereka tak mau bertawabat, memohon ampun kepadamu, meminta maaf pada saudara-saudara kami, ataupun mengakui segala kesalahan-kesalahan dan kezaliman-kezalimannya, mengembalikan hak-haknya kepada saudara-saudara kami. Maka jangan biarkan mereka menikmati kehidupannya dengan tenang. Jangan biarkan mereka maukan kezaliman-kezaliman dan kejahatan kepada saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Rabb, engkau lah penguasa langit dan bumi. Engkau lah pencipta langit dan bumi. Engkau lah yang menggerakkan segala alam raya ini. Engkau pula lah yang maha mengatur segala yang nampak dan tersembunyi. Engkau lah yang maha berkahendak. Engkau lah yang maha kuasa. Engkau pula lah yang maha perkasa. Kami memohon pertolonganmu, ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami yang duzalimi. Tolonglah saudara-saudara kami yang disakiti, difitnah, dikhianati, ditipu, dicacimaki, dirampasangatnya. Tolonglah saudara-saudara kami yang terkena gangguan jin dan sir. Kami mohon pertolonganmu, ya Allah. Bihakki iya akan abudu wa iya akan nasta'in. Wahizbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwata illa billahi al-alimu alhamdulillah rabbil alamin. Saudara ku silakan baca al-fatihah. An-nas al-ikhlas al-falak. Al-fatihah, an-nas al-ikhlas al-falak. Ditambah ayat kursi. Bagi yang ada gangguan jin sir, tiupkan ke airnya. Lalu minum air itu. Mudah-mudahan Allah mengangkat segala gangguan jin sir kita. Dan kita doakan mereka yang zalim kepada saudara ku. Semoga mereka dihancurkan di binasang jika mereka tak mau bertobat. Tak mau mengekusal dan meminta maaf pada saudara-saudara sekalian. Ataupun mengembalikan hak-haknya. Semoga bermanfaat. Bagikan video kami kepada saudara-saudara kita yang lainnya di guru-guru WhatsApp, Facebook, dan media-media sosial lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.